Intro Bersinggungan Soeharto dengan para jenderal pahlawan revolusi Soeharto dalam beberapa sumber disebutkan pernah bersinggungan dengan beberapa pahlawan revolusi Terutama Ahmad Yani Bahkan ia pernah diselidiki terkait kasus korupsi Dan Sutoyo, Siswomi Harjo, serta Esparna Dua pahlawan revolusi masuk di dalam tim pemeriksaannya Membahas mantan Presiden Soeharto seakan tak haka habisnya Terutama gagasan menjadikannya sebagai pahlawan nasional Jika benar itu terjadi Soeharto akan setara dengan kolega-koleganya yang lebih dahulu menjadi pahlawan nasional Setelah sekian lama hanya disebut pahlawan revolusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Membuat status pahlawan revolusi disamakan dengan pahlawan nasional Di mata pengagum, pendukung, juga pengikut Soeharto layak menjadi pahlawan nasional Namun tidak, bagi aktivis peduli hak asasi manusia Dan para korban-korban era Orde Baru Sudah banyak yang berbicara soal Orde Baru Yang dikaitkan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme Di era Soeharto saat menjadi Presiden Namun sangat jarang yang menghubungkannya dengan kolega-koleganya Yang sudah jadi pahlawan revolusi Ahmad Yani Pentohan pahlawan revolusi Jauh lebih populer dibanding Soeharto Sebelum Malam Jahanam 30 September 1965 Ahmad Yani vs Soeharto Soeharto dan Yani punya jenjang karir militer yang hampir sama Usia mereka hanya terpaut 1 tahun saja Soeharto lahir 8 Juni 1921 di Bantul Sementara Ahmad Yani lahir 19 Juni 1922 di Purworejo Keduanya bukan anak priayi Di tahun yang sama 1940 Tak jelas bulannya, keduanya masuk militer Belanda Koengrich, Netherlands, Indische Lager atau KNIL Soeharto memulainya dari bawah Namun dalam waktu singkat bisa jadi Sersan Meski pendidikannya rendah dan tak jelas sekolah menengahnya Namun dia berbakat untuk profesi militer Sementara Yani dengan pengalaman pernah belajar hingga SMA Di zaman kolonial Tentu bisa dengan cepat menjadi Sersan Gaji Sersan menurut Bediarjo dalam autobiografinya Siapa sudi, saya domeni yang terbit 1996 Saat itu 60 gulden Angka ini lumayan tinggi di zaman kolonial Tapi mereka tidak lama menjadi Sersan Karena Hindia Belanda keburukalah oleh bala tentara Jepang Di masa pendudukan Jepang Mereka pun bergabung dengan tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA Setelah jadi polisi di Yogyakarta Soeharto ikut pelatihan calon komandan petun So dan Co Lalu ikut pelatihan komandan kompi So dan Co Setelah pelatihan ditempatkan di daerah Yogyakarta Yani juga masuk PETA Dan ditempatkan di Purworejo Pada 1945 Pangkat mereka hampir sama Setelah proklamasi keduanya masuk Badan Keamanan Rakyat PKR Yang kemudian menjadi tentara Keamanan Rakyat PKR Keduanya sudah bertangkat Lieutenant Kolonel pada tahun 1948 Lalu kolonel di akhir dekade 1950-an Sebuah kejadian di akhir dekade 1950-an Juga membuat mereka menjadi seteru Soeharto pernah kedapatan Melakukan penyelundupan Ketika menjadi panglima tentara teritorial Di Ponegoro Di Jawa Tengah Bersama Soeharto Dalam bisnis ilegal itu Ada nama Bob Hassan Nama Lem Silyong Juga disebut sudah bermain dengan Soeharto Sejak di Jawa Tengah Ketika itu Di Jawa Tengah Salah-salah banyak gagal panen Sehingga Jawa Tengah Impor beras dari Singapura Sebagai penguasa peran Saya merasa ada kewenang Mengambil keputusan darurat Untuk kepentingan rakyat Yalah dengan barter gula dengan beras Saya tugas Bob Hassan Melaksanakan barter ke Singapura Dengan catatan Beras harus datang lebih dahulu ke Semarang Demikian pengakuan Soeharto Dalam pikiran, ucapan, dan tindakan saya Yang terbit tahun 1989 Menurut Subbandrio Dalam kesaksianku tentang G30S Tahun 2001 Soeharto dibantuin Letnan Kolonel Menati Mayor Yoga Sugomo Dan Mayor Sujono Humardani Hiduka terlibat Ikut menyual 200 Angkatan darat selendupan Kepada Tek Kiong Belagangan Soeharto pun merasa Dituduh sebagai koruptor beras Pada 18 Juli 1959 Menurut laporan antara Tim Inspeksi Angkatan Darat dari Jakarta Tiba di Semarang Mereka memeriksa Kebijakan Soeharto Selaku penguasa perang Di Jawa Tengah Tim pemeriksa dibentuk juga Oleh markas besar Angkatan Darat Yang diketuai Suprapto Dengan anggota Suwondo Parman Mas Tirto Dan Moharyono Dan Sutoyo Siswomi Harjo Mereka adalah Para perwira Yang punya latar belakang Sebagai intelijen Jaksa militer Dan polisi militer Berita penyelundupan itu Cepat menyebar Semua perwira Saat itu mengetahuinya Kata Subbandrio Mengetahui hal ini Ahmad Yani Marah Dalam suatu kesempatan Yani bahkan Sampai menampar Soeharto Berkat pengaruh Bapak Angkat Bob Hasan Bayor Jenderal Gatot Subroto Ketika itu Menjabat sebagai Wakil Kepastaf Angkatan Darat Akhirnya Suharto Selamat Meski tak lagi Menjabat Panglima Di Jawa Tengah Setelah karirnya Redup Di tahun 1959 Bertepatan Dengan kelahiran Siti Hediati Alias Titik Suharto Suharto pun menjadi Perwira yang Diam Nama Suharto Naik daun lagi Setelah Menjadi Panglima Operasi Mandala Untuk perbutan Kirian Tarat Pada tahun 1962 Ketika itulah Anak kesayangannya Hutomo Mandala Putra Lahir Selanjutnya Suharto Memegang Jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Atau KOSRA Setelah tahun 1959 Karir Ahmad Yanni Melesat lebih cepat Daripada Suharto Di tahun 1962 Ahmad Yanni Sudah menjadi Kepala Staff Angkatan Darat Menggantikan Nasution Yang diangkat Menjadi Menteri Pertahanan Pada tahun 1965 Ahmad Yanni Selaku Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat Pangkatnya Sudah Lieutenant General Sementara Suharto Setingkat di bawah Ahmad Yanni Yaitu Mayor General Suharto Pastinya Tidak Bisa Macam-macam Sebelum Kematian Yanni Yang Tragis Pada 30 September 1965 Pada Dasarnya Suharto itu Orang yang Pendendam Dia sakit hati Waktu dimutasi Dari divisi Dipolgoro Semarang Ke seskelat Tulis Antonio Sikit Suryanto Dalam suara Di balik Prahara Ketika itu Kolonel Suharto Menunjuk Suharto Sebagai ketua Kelas Namun Donald Isakus Panjaitan Menolak Keras Hal ini Terkait dengan Buruknya Nama Suharto Setelah Kasus Penyelundupan Tersebut Seperti Ahmad Yanni DI Panjaitan Juga Jadi Korban Di malam Dahanam Yanni Dan Panjaitan Menjelang 30 September 1965 Sudah Masuk Dalam Daftar Orang Yang Akan Diculik Dalam Gerakan 30 September 1965 Yang Dipimben Letnan Kolonel Untung Begitu Pala Jenderal Yang Dulu Ikut Memeliksa Kasus Suharto Di Jala Tengah Kolonel Abdul Latif Yang Tahu Soal Rencana Gerakan Untung Di malam Kejadian Mendatangi Soeharto Di rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Dalam Bukunya Pledoy Kolonel Alatim Soeharto Terlibat G30S Tahun 2000 Ia mengaku Mendatangi Soeharto Di sana Latif Yang Pertaya Pada Soeharto Sebagai Atasan Bercerita Soal Rencana Penculikan Para Jenderal Itu Pak Malam Ini Kami Pak Malam Ini Kami Beberapa Kombi Pasukan Akan Bergerak Untuk Membawa Para Jenderal Anggota Dewan Revolusi Kehadapan Yang Mulia Presiden Latif Berkata Sementara Sementara Pada Malam Kedatian Tak Ada Pasukan Tambahan Yang Berjaga Di Sekitar Menteng Juga Blok M Tempat Para Pahlawan Revolusi Terlelap Di Rumah Mereka Lepas Dari Benar Tidaknya Pengakuan Latif Soal Laporannya Kepada Soeharto Ikhwal Penculikan Tersebut Kematian Para Pahlawan Revolusi Itu Mengakibatkan Kekusungan Di Posisi Jajaran Tinggi Angkatan Darat Posisi Menpangat Alias Kepala Staf Angkatan Darat Yang Lohong Setelah Kematian Ahmad Yanni Memelacu Larto Punya Kuasa Lebih Setelah 1 Oktober 1965 Sebelumnya Ahmad Yanni Digadang-gadang Untuk Menjadi Pengganti Soekarno Tapi Peristiwa Dini hari itu Benar-benar Mengubah Konstelasi Politik Republik Indonesia Soeharto Yang kemudian Menggantikan Soekarno Sebagai Presiden Republik Indonesia Pada 1967 Demikianlah Kura-kura Faker Lambi Sundel Tim Raky Ford Aldang H SUB PAS